Intro Petugas memasang garis polisi usai penembakan terjadi di sebuah bar di Tampa, Florida, Amerika Serikat, minggu dini hari waktu setempat. Penembakan dipicu perkelahian dua kelompok saat pelaksanaan Festival Kostum Halloween. Akibat baku tembak dua kubu ini, dua orang dilaporkan tewas dan 18 orang terluka. Belum diketahui apakah korban tewas juga masuk dalam kelompok yang berkelahi. Polisi menduga ada dua penembak dalam kejadian ini, namun salah satu di antaranya telah menyerahkan diri ke polisi. Saat di lokasi kejadian, petugas melihat sekelompok besar anak muda yang melarikan diri dari daerah tersebut dan menemukan sembilan orang telah tertembak. Hingga saat ini, polisi belum mengidentifikasi korban tewas serta masih menyelidiki penyebab pasti penembakan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!